Hai Manchester City apakah kalian sudah siap untuk merayakan gelar juara Liga Inggris musim ini lagi Manchester City memiliki kans besar menjadi juara di ajang Liga Inggris musim ini setelah membungkam lawannya Tottenham Hotspur di pekan ke-37 lalu namun gelar juara masih bisa lolos dari genggaman ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh tim berjuluk The Citizen tersebut Manchester City kini menduduki puncak lasmen Liga Inggris dengan koleksi 88 poin atau unggul 2 poin atas Arsenal yang mengemas 86 poin kini kedua kesebelasan sama-sama menyisakan satu laga lagi yang akan berlangsung serentak pada Minggu 19 Mei 2024 Manchester City akan menjamu SM United sementara Arsenal akan kedatangan tamunya Everton anak asu Pep Guardiola berada di atas angin namun masih bisa terpeleset dan kehilangan mahkota juara berikut ini merupakan syarat Manchester City juara Liga Inggris usai bungkam Tottenham di pekan ke-37 lalu yang pertama menang pada laga terakhir kemenangan pada pertandingan melawan West Ham bakal memastikan Kevin De Bruyne CS mempertahankan gelar tambahan 3 poin membuat Manchester City akan mengoleksi 91 poin jumlah tersebut tidak akan bisa disamai Arsenal yang hanya memiliki poin maksimal 89 jika menang dalam laga kontra Everton yang kedua seri pada pertandingan pamungkas seandainya Manchester City bermain imbang pada laga terakhir melawan West Ham maka poin Manchester City akan menjadi 89 Manchester City harus berharap Arsenal imbang atau kalah untuk meraih gelar juara nah seandainya Arsenal bisa menang maka poin The Gunners dan Manchester City akan setara yaitu 89 poin jika Manchester City seri pada laga terakhir dan Arsenal menang maka situasi ini akan menguntungkan bagi squad asuhan Mikel Arteta karena selisih gol Arsenal bakal lebih tinggi dibanding Manchester City Arsenal diuntungkan dalam hal ini ya guys jika City imbang Arsenal menang Arsenal yang akan keluar sebagai juara yang ketiga kalah dari West Ham United andai kata Manchester City kalah dari West Ham peluang menjadi juara tetap terbuka asalkan Arsenal juga kalah atau seri saat melawan Everton apabila kesebelasaan asal London utara itu menang maka dipastikan pesta juara tidak akan terjadi di kota Manchester namun di kota London nah menurut kalian kira-kira apakah City atau Arsenal yang akan keluar sebagai juara di musim ini tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys selamat menikmati